Kitab Ayub, Pasal 40 Ayub merendahkan diri di hadapan Allah Selanjutnya Tuhan berfirman Apakah engkau masih ingin berbantah-bantah dengan Yang Maha Kuasa? Hai engkau yang berani menjelah Allah, jawablah Maka Ayub menjawab Tuhan Sesungguhnya aku sangat hina dan bukan apa-apa Mana mungkin aku dapat menjawab engkau? Aku membungkam mulutku dengan tanganku Aku telah berbicara satu kali bahkan dua kali Sekarang aku tidak berani membuka mulut lagi Tuhan menantang Ayub Lalu Allah berfirman kepada Ayub dari dalam angin topan Bersiap-siaplah engkau sebagai seorang yang jantan untuk membela dirimu Aku akan bertanya dan engkau harus menjawab Apakah engkau menganggap keadilanku tidak ada Dan hendak mempersalahkan aku supaya engkau dapat membenarkan dirimu Apakah tanganmu sekuatangan Allah dan suaramu mengguntur seperti suaranya Kalau benar demikian Hiasilah dirimu dengan kemuliaan serta keagungan Dan kenakanlah jubah kemegahan, kebesaran, serta kesemarakan Biarkan amarahmu meluap-luap dan menimpa orang-orang yang sombong Rendahkanlah setiap orang yang tinggi hati Hancurkanlah setiap orang yang jahat dimanapun mereka berada Pendamlah mereka di dalam debu Dan kurunglah mereka di dalam alam maut Bila engkau dapat berbuat demikian Maka aku akan mengakui bahwa dengan kekuatanmu Engkau sanggup menyelamatkan dirimu sendiri Keajaiban ciptaan Tuhan Perhatikanlah kudanil Akulah yang menciptakannya Dan aku juga yang menciptakan engkau Ia makan rumput seperti sapi Perhatikan pinggangnya yang kuat Dan otot-otot pada perutnya Ekornya diluruskannya seperti pohon aras Otot-otot pada pahanya merupakan jalinan yang kuat Tulang-tulangnya lurus seperti tabung tembaga Tulang iganya seperti batang-batang besi Betapa garangnya dia di antara ciptaan Allah Ia termasuk hewan ciptaan pertama yang besar dan kuat Hanya penciptanya yang dapat mendekatkan pedangnya Untuk menaklukkan dia Bukit-bukit menyediakan makanan terbaik baginya Hewan-hewan liar bermain-main di dekatnya Ia berbaring di bawah tanaman teratai Tersembunyi di antara gelagah di rawa-rawa Ia dinaungi oleh bayang-bayang tanaman teratai Dan dikelilingi oleh pohon-pohon yang tumbuh Di dekat aliran sungai Walaupun arus sungai sangat deras Ia tidak takut Bahkan sekalipun sungai Yordan meluap Melanda dia Ia tetap tenang Tidak seorang pun dapat menangkapnya dari depan Lalu mencocok hidungnya Dan membawanya pergi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!